Komisi 11 DPR RI menilai wacana kenaikan panjang pertambahan nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025 mendatang hanya akan membanding rakyat. Anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati menyatakan pihaknya menolak tegas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai satu landasan hukum kenaikan PPN ini. Menurut Anies, masyarakat sebagai konsumen akhir tentu akan sangat terdampak dengan adanya kenaikan PPN sebesar 12 persen tersebut. Kenaikan PPN 12 persen ini dikhawatirkan menjadi efek domino, memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ataupun barang-barang kebutuhan yang bersifat sekunder. Ia menyebut pemerintah yang akan datang perlu mengkaji lagi kebijakan PPN 12 persen. PPN ini adalah satu pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir. Jadi artinya yang akan terbebani adalah rakyat. Jadi ini pasti akan PPN ini akan menaikkan harga jual, yang penjual akan membebankan pajak ini kepada rakyat. Jadi rakyat yang akan bayar gitu dan ini pasti akan membebani rakyat. Artinya apa? Di saat daya beli masyarakat itu belum pulih dan harga bahan-bahan pokok juga sedang tinggi, kemudian tarif tol juga lagi naik, kebutuhan masyarakat juga meningkat. Kemudian dikasih berita PPN mau naik, rasanya memang wacana ini tidak pantas. Sejumlah pakar ekonomi memprediksi hal ini akan berdampak pada seluruh sektor yang ada, seperti perbankan, perdagangan, industri, dan pertambangan. Pemerintah diminta mengantisipasi dampak ekonomi yang akan terjadi saat kebijakan PPN 12 persen diterapkan pada Januari 2025 mendatang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan